Sebagai bentuk dukungan terhadap potensi wisata yang ada di Kabupaten Berau, pihak pengelola unit penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kalimarao turut serta dalam mempromosikan potensi wisata yang ada. Salah satunya dengan membangun pusat informasi milik Genes Kebudayaan dan Pariwisata Berau. Jika sebelumnya pusat informasi didesain sangat sederhana, saat ini pihak Bandara telah merubah bentuk dan penampilan yang jauh lebih menarik. Bukan hanya itu, di pusat informasi yang berada di ruang kedatangan Bandara tersebut juga ditampilkan foto-foto keindahan dari sejumlah objek wisata seperti Kepulau Wanderawan, Maratua, Sangalaki, dan Pulau Kakaban. Kepala UPBU Kalimarao, Bambang Hartato mengatakan, dengan disediakannya setan informasi wisata ini, pihaknya berharap setiap penumpang maskapai yang mendara di Kabupaten Berau akan semakin tertarik untuk berwisata ke objek wisata yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah. Nah, tujuannya apa sih? Pertama, memberikan kesan yang mendalam kepada para penumpang, para pengguna jasa Bandar Udara di Kalimarao, supaya kesan yang diterima itu sangat baik. Nah, ketika penumpang yang datang itu melihat informasi wisata yang ada di spot kedatangan ataupun melihat pertunjukan seni atau mau foto di daerah itu, harapannya penumpang yang datang tersebut ada keinginan untuk bukan cuma melihat, tapi mendatangi objek destinasi wisata yang ada di Kabupaten Berau, seperti Maratua, Gerawan, Sangalaki, Kakaban, dan yang lainnya. Bukan hanya melakukan perubahan terhadap stand informasi wisata saja, namun pihak bandara juga menyediakan panggung khusus bagi setiap musisi maupun pecinta seni di Berau yang akan menampilkan kemampuannya membawakan kesenian daerah. Bagi setiap insan seni yang akan tampil pihak bandara tidak akan memungut biaya sebasir pun alias gratis. FS Zuhri, DNewsTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!